Selamat datang di Museum Pendidikan Surabaya yang beresmikan pada tanggal 25 November 2019 dimana tanggal tersebut bertepatan pada Hari Guru Nasional Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu Guru nah ini adalah fasilitas yang ada di museum ada toilet yang terpisah dan juga ada fasilitas untuk sholat yaitu musholat ruangnya cukup luas dan wudhu nya cukup luas juga bagaimana untuk teman-teman ini dia bentuk musholatnya masih menggunakan upin yang jadul aslinya jadi tak menggunakan keramik jadi menjaga bentuk aslinya ini adalah ruang untuk menyusui untuk ibu-ibu menyusui lonceng kuno di mana untuk bel masuk sekolah ke pulang sekolah ruang kelas yang masih asli ah begini bentuknya dan juga pengaris-pengarisnya sekarang masuk ke museumnya ini dia Oh sangat asik sekali peta museum Nah selamat datang museum pendidikan Surabaya ini ada koleksi jam kuno untuk Bapak Ibu guru waktu waktu itu tutmuri santayani diajar Dewantara pendiri sekolah Taman Siswa sebelum menjadi museum ini ada pipisan untuk membuat jamu-jamu zaman dulu tradisional dan juga ada luar biasa di kolom komentar ya Bagaimana tanggapan kalian tentang museum ini ini ada pipisan untuk membuat jamu-jamu zaman dulu tradisional dan juga ada lumpang yang digunakan untuk membuat tepung dan sebagainya nah ini keterangan-keterangan bisa kita baca waktu kita mengunjungi era kerajaan Bagaimana ya ternyata yang dimaksud dengan era kerajaan telah masuknya acara Islam ke Tanah Jawa khususnya di kota Surabaya terlihat ada manekin guru dan murid yang sedang belajar mengaji ini adalah pendiri Taman Siswa tahu kan kalian ini adalah tempel yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Bahlan dan juga mesin cetaknya yang dibawa langsung dibawa langsung dari negara China wuuh besar sekali ya mesin cetak ini ya ini adalah sabak dan alat tulisnya jangan lupa subscribe bangkunya masih original tidak ada perubahan ini ini adalah sepeda ontel atau sepeda kayu yang digunakan guru pada masa itu sabak lagi mengingatkan teman dunia nah ini motor mungkin milik kepala sekolahnya sehingga berbeda sekali dengan gurunya yang menggunakan sepeda ontel nah seperti itu nah ini adalah replika jadi bisa dilihat kalau ini adalah arsip-arsip peninggalan dari sekolah tamansiswa Naskar kuno masuk era modern awal ini dia kamera zaman dulu oh timbalnya seperti itu ya enggak berubah merasa SMP SMA Oh kameranya masih jadu sekali analog ada yang suka analog di sini nah ini adalah koleksi alat tulis dari masa ke masa ada kuning lipat juga ada tinta yang digunakan pada masa itu juga ada pena yang digunakan pada masa itu uh ada yang punya tulis di kolom komentar ya untuk siswanya adakah bertulis berwarna ada ballpoint ada pinsil pada masa itu sudah ada beragam ada rautan juga bentuknya beragam ada globo mesin tik mesin jackpot macem-macem ya ada proyektor kuno yang digunakan untuk memutar film pendidikan pada masa itu ada alat-alat laboratorium kelas ukur tabung ukur mikroskop kuno Oh semuanya masih terjaga ya dan perawat sehingga tidak rusak ada juga topi pak guru pas guru dan juga pas siswa presiden Oh apa yang kalian ingat dari benda-benda ini tulis di kolom komentar ya untuk milenial zaman now mungkin belum bisa merasakan itu ada luk kuno luk kayu ada jangka penggaris ada penghapus wini tepuk pada masa itu ya atau penghapus bendera untuk mengenalkan negara-negara lain-negara lain ada tempat makan ada tempat pensil ada penghapus hewan-hewan atau penghapus alfabet ada pasal kubus macam-macam sekali ya koleksinya musim pendidikan ini Ayo datang ke musim pendidikan yang rame-rame supaya generasi sekarang mengetahui bagaimana peralatan sekolah pada zaman dulu nah ini grip untuk digunakan menulis di pada sabak ya ini tapaknya Oh mantap sekali selain itu juga ada ijazah-ijazah siswa yang tersimpan dengan rapi yaitu siswa yang sekolah di Taman Siswa Surabaya ini tuh ijazah-ijazahnya sertifikatnya rapot-rapotnya jadi ada rapot yang berbahasa Mandarin juga karena siswanya juga beragam dalam sukunya ada koleksi buku-buku kuno ada koleksi mesin di kuno tuh macam-macam disini koleksinya banyak sekali Ayo datang ke musim pendidikan Surabaya ini adalah prestasi yang diraih oleh sekolah mata mahasiswa pada masa itu banyak sekali biala-bialanya berarti sekolahnya sangat bagus sekali prestasinya sangat banyak sekali Oh bagaimana sudah sudah terkenang Surabaya ini Ibu Budi ingat dengan buku ini buku pasun Indonesia buku untuk membaca kita membaca ini ini adalah kondisi lobby-nya lobby tengah cukup luas kali sampai jumpa di langsung matahari